Inilah Leo Plas yang mendapat gelar sarjananya di usia 99 tahun. Plas bercita-cita menjadi guru, tapi berhenti kuliah pada tahun 1932 selama masa depresi besar, setelah temannya menawari pekerjaan penebangan. Ia menawarkan 150 dolar dan itu adalah saat depresi besar, itu uang yang benar-benar banyak. Setelah bergabung dalam penebangan, Plas sadar bahwa ia hanya kurang sedikit kredit untuk gelar sarjana. Mereka berkata, saya hanya kurang 3 jam. Saya berkata, sayang sekali Anda tidak memberitahu saat itu, saya akan tinggal. Atas desakan keponakannya, Universitas Oregon Timur memeriksa transkrip Plas dan menyadari bahwa di bawah persyaratan akademik yang diperbaharui, Plas memiliki kualifikasi untuk gelar studi umum. Lelaki 99 tahun yang menyukai pertukangan, tidak menyesal meninggalkan mimpinya menjadi guru. Ia masih memegang pendapat yang kuat tentang situasi pendidikan sekarang. Mereka tidak mengajarkan anak-anak hal-hal yang harus mereka ketahui. Ketika saya sekolah, itu yang mereka ajarkan. Anda belajar memasak, menjahit dan menggunakan mesin tik. Plas berkata, hidupnya bahagia dan memuaskan. Tetapi ia tidak menyangka akan lulus kuliah 2 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-100. Dia tidak berencana untuk berkarir di bidang lain dengan gelar barunya. Karena menurutnya, pekerjaan sulit didapat baik dulu maupun sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.